Pertanyaannya, bagaimana kabar? Biasanya orang di luar-luar kalau ditanya bagaimana kabar? Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa Bah, itu yang paling cocok Bagaimana kalau kita... Assalamualaikum saja Jadi bikin surat Masuk-masuk ini Ini dipanggilin, Makenar Sudah jadi ini Manajer, itu kita Dipecat atau? Dulu ini kita tengah dicerita Iya, masa apa nih Apa nih? Kalau kak jari kan memang pernah Terliwat langsung Dan kalah Jarang bikin show Jarang nyemi Kembali lagi dalam acara Jarang bikin show Jarang nyemi Jarang nyemi Kau kenapa pikut nidu Iya kaya Baru-baru kak Sungguh-sungguh cuci motor langsung Udah 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 Pasangan yang penuh kepalesuan Hahaha Hati-hati 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 Di pembina Oh iya Jelas Dia Opening Bintang Eg agak tebal to bintang di sini nih Aib tak dikupas tuntas 10 juta viewers nah disini Alhamdulillah sehat kok tanya karena saya baru-baru sama tuh berapa hari tapi pertanyaannya Bagaimana kabar biasanya itu orang di luar-luar kalau ditanya Bagaimana kabar luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa lalu sekarang juga bukan aktif lagi mulai supaya bisa menyimbangi supaya menyimbangi apa yang bohong itu disusun namanya sampai ini mau eh anu berumur ini poskamli memang suka tapi memang cocok memang umur tetuan nih sama banyaklah kita berdua kan ini sistem nomadi kajadet mau dijawab bisa tidak dijawab tidak tahu bahwa itu yang paling cocok bagaimana kalau kita wassalamualah itu saja di sebelum kita cerita tentang awal karir ini bikin konten ini apakah kita sudah ada di masa yang kayak kewalahan apalagi kalau saya benar apalagi ini kalau saya ditanya begini Master saja bilang jenung apalagi kita artinya begini ya sebenarnya kita dimana-mana kita saya bilang di setiap kesempatan kita selalu bilang ya kita acuan tak lihat kalau utuh minyak abu dipasih jenung apalagi kita saya acuan konten juga kemiak abu biasa kita bilang apa saya nabij ini apa saya nabij ini kita di acuan tadi iya apa saya ni jenung apalagi kalau bukan apa sepuling kacangnya ibu jenung 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 ngeri-neri yang begininya minacari orang kacang-kacang begini yang atau yang capek pibu habis si baru selesai kalau kita mau cerita ini perlu penulikan ikut sampai bisa begini tebak-tebakan acara bukan kita bertanya jadi bikin kacang apa yang paling mahal yang paling mahal langsung-langsung digitnya berapa di sini langsung kacang yang ditanam di kacang tanah apalagi ditanapin di Sihils yang mana dipotongin karena apa? berapa per meter dan mahal mahal di bayarin saya curi gak ada yang di janji kalau masuk kasih masuk-masuk dia tidak masuk-masuk dia tidak masuk-masuk tidak mungkin lagi bilang kuih-kuih apa tidak 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 kita dengan keadir kejadian beberapa brand yang sama sama-sama tapi ini kita sudah mau ancam dia kalau brand-brandnya dimasuki tidak 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 awal karir tadi kalau ada sedikit kalau orang teman-teman dekatnya atau yang lama-lam itu tahu yang pernah kerja atau bagaimana kalau saya dulu sambil kuliah kerja 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 yang kehidupan malam kehidupan malam kehidupan malam jadi pokoknya jaga pos ronda itu jaga pos ronda kalau jaga pos ronda itu lebih cepat kehidupannya karena biasa orang jam-jam 11 baru jaga pos ronda kalau saya baru selesai maghrib menjaga sampai pagi itu apa itu ya jaga-jaga tempat-tempat ya tempat hiburan malam tempat hiburan malam diskotik apakah namanya itu bukan juga diskotik apa ya hiburan malam apa semua diskotik apa semua dulu diskotik sekarang apotik sekarang di apotik dia berkuasa kebetulan dulu diamanahkan sama pemilik usaha jadi general manager selalu hadir sebelum karyawan datang dan selalu pulang setelah karyawan semua pulang itu kita dipecat atau ha 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 secara halusnya nih diusir pelan-pelan saya ketemu sama fase yang 2001-2016 akhir 2001-2016 saya tidak pernah rasakan namanya tidur malam kecuali sakit ya jadi pagi-pagi jadi tidurnya pagi selalu saya ketemu fase yang deh apa ini nah lama nih dari 2014 mau berhenti saya rasa tapi aduh 2016 baru kesampean tapi bukan berarti karena dari segi finansial yang kurang di maksudnya kalau kurangi nuta disitu ya lain tapi kalau finansial Alhamdulillah eh pasti ada pemiliknya nanti dong ya kalau finansial pasti tahu tidak karena Alhamdulillah ada tunjangan ada gaji pokok ada tapi ada hasil karena itunya bukan karena itu Alhamdulillah bukan karena itu karena ketemunya sama yang jenuh jenuh itu terus nih begitu terus nih sama kayak kita kalau jenuh deh apa mau diberi cari warna-warna lain deh jadi memutuskan iya sudah itu kan enggak langsung bikin konten tidak itu pun lama tapi baru baru ketemu kajaran jadi tidak bikin konten sebenarnya main-main itu konten karena ada temannya mengupload karena saya tidak pernah berencana bikin konten anti-badi-badi sama Om Syukri dulu ya sama Om Adi Syukri dulu komunitasnya yang besar juga di otomotif otomotif motor-motor nah bikin-bikin begitu tapi ya karena mungkin ada beberapa teman bila lucu dia upload ke Facebook Facebook pertama Facebook tapi begitu tapi waktu itu berhenti gak eh ada memang Oh nanti moja pindah ke sini atau memang tidak ada tidak ada sampai saat sampai jadipun itu saya belum sadar saya sadar itu diambil dipanggil pilih salah satu PH untuk mau main salah satu ada series yang mau dibikin salah satu series yang ada mau dibikin nah baru dipanggil kenapa dipanggil ke ini misalnya ada saat itu ya jadi pasnya keluar kita dari pekerjaan setiap hari itu kubilang apa ini kubilang ada jika Dali ini tapi kalau prinsip saya kalau masih dikasih bernafas kalau masih bernafas nah kita beralih ke kajian jadi ini ini kan paling banyak penasaran kalau hati-hati musuh dalam selingin ya maksudnya boleh dibilang ini artinya ada anak-anak ini satu bisa dibilang itu namanya nida nida di teman-teman saya kalau aku dirimu lagi letting ini maju lagi karena ini dari itu eh aku saya semua serasa anakku nih teman-teman nah bagaimana itu kacatik proses-prosesnya sampai semuanya ih ada anak tak terus mau bikin konten bagi-bagi waktunya seperti apa memulai awal-awalnya karena kan pasti pikir kayak ada ada anak aku kalau nanti begini Kak atau kita tidak pikir di sebelumnya bilang eh bikin misalnya dulu deh malu-malu nantian aku kalau saya kemalu atau bagaimana karena sebelum bikin konten itu saya kan dulu di kayak di film-film nih memang belakang layar tapi ya yang itu hari ketemu tadi ada di besarlah iya dengan belakang layar dari 2015 2015 itu kita memang di film-film tapi di belakang layar di depan layar kuliah ternyata lebih banyak majunya lebih kalau detailnya kan dulu di belakang layar itu itu sebagi apa ya maksudnya kalau di PHC kayak di art director jadi kayak yang jadi maksudnya kalau itu bahasa Inggris di tapi sebenarnya bahasa Indonesia pernah tak artistik jangan kau bilang bilang di belakang layar itu anu lebih banyak majunya depan layar deh ada itu sana seline di belakang layar banyak-banyak kuku pas gitu eh di belakang layar keren sekali dulu pertama eh langsung di rumah langsung di rumah masuk di bioskop baru selet nama aku disitu kayak ada kayak bangga sekali ada suatu kebanggaan terus kalau pas di putar simnya sayang atur itu sini sayang atur artnya ada jadi dulu di pencapaian terus kenapa tiba-tiba di film dulu bergabung ke PHC pasti ada pertimbangan tai atau memang dulu ada basic kayak sekolah-sekolah seni nggak sih langsung di tiba-tiba teman mungkin eh atau aja aja yuk itu film di dari film apa itu di kayaknya bom B2 bom B2 silahri yang yang iya itu itu yang termasuk nah di film ada sepuluh lah film biar saya sempat ke sulbar juga bikin film sama Niki Tirta Adipati Dolphin kalau yang nasional eh kecil ya Adipati 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 Dolphin Adipati Dolphin Adipati Dolphin dikasih lingkar-lingkaran terus dia itu eh saya eh pas ketemu siapa Mbak Sitoi kan terkenal sekali dulu itu ya udah udah itu yang sempat jadi sempat angkat-angkat tuh emak disitu juga Mbak Sitoi ya nossa Oh ya tiada stock dia bilang kalau di belakang layar ini saya tidak dapat laki laki like begini menu Zu Like persona eh di mana pagi ini Become ada gengsi-gengsi tapi duul dia malu mengakui Malu Sifat dan Karakter berbeda exactamente Itu sama sakit jiwa. Iya sakit jiwa. Sekarang kan setiap zaman itu ada alasannya perempuan jatuh cinta bro. Alasannya zaman ini memang dulu kan orang cari itu perempuan cari laki-laki yang ganteng. Pertama tajir, yang kedua mapan. Sekarang cari laki-laki itu pertama tidak terlalu ganteng dan gampang disiksa. Iya betul itu. Iya cewek itu cantik sekarang pilih. Biar minda ganteng, yang penting gampang disiksa. Iya karena biasanya itu sisa dari segi ke wahe. Pokoknya. Apalagi kalau dia lihat dari jauh. Kalau yang mogel-mogel begini. Macam-macamnya satu kali ditempol satu kali lalu. Makanya saya selalu sembunyi kayak itu penyakitah samuranku. Wah ini gak kubilang. Dibilang disini gak. Ada nantian anak dia gitu luar. Bikin juga konten tidak pernah cukup-cukup. Uang panah ini. Mengaku, menggilah. Dia tidak tahu itu kalau gaji-gaji itu setiap konten ku hitung. Kalau cowok-cowok gue lagi hitung. Padahal perempuan itu kan gak butuh bahasa bahasa. Butuhnya resepsi. Iya. Saya sesembar. Yang penting mau banyakan tenda-tenda gak macak depan rumah. Tendak gak macak. Cetri juga kayak teringendors. Oke. Bagaimana tau gak? Bagaimana kalau gak macak? Bagaimana kalau gak macak? Iya. Oh pernah ada pas tenda? Yang begitu kita tunggu-tunggu tamu langsung datang orang- Permisi pak. Tendak. 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 Memang begini. Setingannya memang begini. Masa arti rektur tidak tahu. Setingannya. Gak jari tok. Masuk di Basi Toya dulu. Basi Toya itu sempat yang bikin agak-agak. Anam naik sama aku tuh. Terus saya. Pokoknya saya bilang. Pas saya bikin konten. Lebih banyak macunya gitu. Terus itu juga kayak. Hobi diam berbayar. Saya memang senang-senang gitu. Betul-betul. Lebih ke hobi tuh? Tapi jadi saya masuk disitu. Melalui Adi sama Kak Sukri. Itu yang ajar-ajar Kak juga. Panggil Kak. Tapi awalnya memang Kak Sukri yang panggil. Karena tidak ada. Maksudnya. Kan tidak ada basic. Ini bilang sekolah-senyi apa? Tidak. Saya cuma di belakang layar. Tapi tiba-tiba di depan layar. Itu kayak aneh. Biasanya kan di depan layar. Orang baru ke belakang layar. Iya. Dari belakang layar ke depan layar. Tapi dia aja sama Basi Toya. Oke. Sudah itu jalan-jalan. Sekarang kan kayak bikin sendiri-sendiri dulu. Nah. Ini kenapa pada akhirnya langsung sama Kak Adi Mini. Yang bikin ini nih. Persona ini nih. Kayak. Itu gimmick. Nah ini yang paling banyak penasaran. Yang paling banyak penasaran ini. Apakah ini hanya gimmick atau memang profesionalisme dalam konten atau memang betulang. Atau apa. Ya jadi ini nyata bahwa itu bawah emas ini. Jawab. Bahasa Inggris jauh. Caranya bertanya. Eh dede. Dia jarang bikin so ini kali. Caranya bertanya. Eh dede. Ah, ini simpen pinta. Kayaknya ada rencana. Masalah, tidak ribur, senai. Ini Pak baru pola air. Baru pintar kita. Tak tahu itu apa yang nak kasih masuk. Apa yang nak potong. Eh dede. Bahaya. Jadi yang mana di situ mesti gue dekati. Supaya aku. Jadi yang kebajikan di situ. Ini termasuk dalam sebenarnya kalau mau dicari benang merahnya jebakan. Jebakan. Gimik-gimik gimana sebenarnya. Pertama. Tapi ada rasa tuh. Ada kontak-kontak. Dan itu menurutku normal tuh. Nggak apa-apa aja. Nggak. Tunggu dulu ini kita tengah dicerita. Iya. Iya. Apa nih? Tunggu. 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 Saya sentar-senter sebenarnya. Makanya saya suka kalau pertanyaan begini. Itu. Dia sebenarnya saya sentar. Pasti bertanya. Jadi ternam memakai. Terima kasih первon-terima. Tunggu. Tunggu kita satu pertanyaan. Nah. Kau kan bertanya. Nah Om Adi menjelaskan, dari gaming apa seolah-olah toh dalam profesional kerja begini tapi ada kontak-kontak. Kontaknya dibalaskan. Kok paham apa? Kok tau apa? Om Adi juga menjelaskan kesini. Kelirui kesini. Ini beri mendengar saja anak kerja. Dari pada nanti dia merubah itu stigma dari rasa ke gimmick kan gak baik. Tapi saya tau kalau Tuming ini memiliki cinta segitirus bersama Putri Arminda dan... Sebena amat yang kita sebutnya. Putri Arminda dan Angu Batari dia membawa cinta segitirus. Dessimut. Dessimut. Jangan ditong sebut. Weh editor. Ih sial kan itu selesai. Yang ini mana yang ini moh? Kalau yang sebelumnya jempol. Yang sebelumnya jangan. Yang penting pokoknya yang nama. Tidak ada boleh dikantar. Tidak ada boleh dikantar. Jangan bertanya orang bilang gini ada proyek sama itu. Nanti gak tau. Yang orang tau ini gak tau. Ini gak tau eh. Inisial. 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 Inisial itu huruf depan Naji. Iya. 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 Bikin konten apa semua. Karena sebenarnya kan itu. Penasaran sih orang tuh. Tapi kan. Kalau memang. Begitu nih adanya. Mending begitu nih adanya saja. Iya. Bahasa nih yang lain. Bahasa nih yang di jujur disini. Kenapa tuh kita jujur disini. Jangan bikin soin. Weh. Banyak orang mau disini. Tapi kita dipanggil. Jadi biar. Mending saya tanik. Iya. Daripada banyak orang bertanya. Daripada lari-lari sale. Saya tanya. Bagaimana Kak Adi saya bilang. Tapi kok tanya kurena. Iya. Mas Ayo ditanya. Terus. Target-target kedepannya ini Kak. Berdua. Tidak ada target lain. Selain menikahi dia. Amin. Talaikan. Mumpun disuuti. Iya. 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 Bukan seperti. Married bikin siang. Iya i uap. Sherry followers. Takו lah begin建ca. Jangan lupa keluar. Saya buktinya. Saya maumatikan anakku. Iya iya tau. Saya kita tau ini kaloh menikai. Weh. Ya. Cuman lagi hari patah hati sedunia. Buat cewee. Kalau temennya menikai. дела. Dá toenyaâ. ём dái, Prevention. Taaimimana hidup thanu. Karena itu enforce. Ini lah laki lalu limited edition. edition. nah kan sekarang kak berdua Miki, bagaimana itu proses pembuatan-pembuatan kontenta sama ide-ide kreatif bersama tim. karena kan di belakang itu kalau udah salah ada tim yang paling hebat namanya Udin. Udin. ini dia sudah mau di masuk, aku biasa gak masuk. ini ada yang panggil. itu Udin. adalah salah satu makhluk yang memang kami sudah sepakat untuk tidak dia diajar jadi kalau dia salah kita biarkan salah saja jangan diajar biarkan dia bodoh terus jangan diajak biarkan dia bodoh terus kapan dia pintar kita tidak ada ketawahi biarkan dia bodoh terus memang dia sumber ide dari sumber ide lain rm maria dia jiplah-jiplah saja video tiktok kayak kita kan konsepnya sekarang di tiktok orang remake remake karena mampu karena kami ada filternya sama dia ada ikuti itu tiap hari kipas ada konten kita sudah di tanggal 25 seharusnya kita harus bikin konten konten sembilan tiktok 20 otomatis ada yang satu hari ini Astaga ada kemarin tapi kan ada juga selesai itu kalau nggak salah kita tema-tema mungkin yang yang istilahnya pasangan suami istri bagaimana sketsa-sketsa yang kajade uang detektif karena kuliah orang-orang nonton itu yang kedua memudahkan kerjaan saya pokoknya disini tuh kok tidak puluh perintar tidak perlu tidak perlu cernas juga tidak perlu yang penting kau pintar bodoh-bodohnya orang ini sampai setengah enam sebentar pokoknya disini terbongkar semua disini terbongkar terkupas semua kok kira-kira kita pisang karena ini yang biasa-biasa terus target-target kedepannya lagi kak ini nggak jade sama kadi kan saya mau seperti tuming terus terangin ini bukan karena apa ya saya biasa bilang dijade ya saya biasa bilang dijade sumpah ini saya sumpah saya biasa bilang dijade saya mau kayak tuming kenapa tuming itu menurut saya paripurna milah karena sudah bisa di depan dia juga sudah bisa mendesain untuk di belakang nah saya mau begitu sebenarnya kalau kita tanya ke To target kedepan kok apa mau Tunga itu bisa menulis bisa mendirect bisa menulis bisa menulis tapi lain ketulis disuruh lainnya tulis kalau Udin kok tanya tidak bisa menulis memang karena dia sampai kelas 2 SD beda beda konsepnya masunya sudah buat bisnis juga mulai sudah mulai buat-buat usaha usaha ada tempat jangan kau bilang kanel kah ini pastikan kita ini berdua pasti adalah selalu komen-komen head talk komen-komen miring maksudnya deh ada-ada aja lah kita itu di sosial media atau di real life mungkin bagaimana sih kita tanggapi sama hal-hal begitu sebenarnya hal yang paling penting kalau Said sama jade diikhlas kemang kan kita sudah persembahkan diri kita untuk publik jadi setiap publik yang menonton itu orang yang menonton netizen yang menonton punya hak untuk berkomen mau diapain untuk dilawan mau diapain di komen bisa di sini saya bilang kalau memang baik sekali sebenarnya baik-baik cuma di video baik-baik baik-baik kalau bekerja tentang politik politik kalau bekerja tentang politik lebih detail lagi belum pernah tapi kalau mendekati ke situ bekerja dengan profesi kita karena begini Tum eh banyak teman kalau begitu dia ada di Anumumum dia apa namanya secara pribadi kami membantu teman secara pribadi persoalan di belakang-belakangnya itu ada kepentingan berarti ada apa urusannya tapi saya lebih kepada membantu temanku sosoknya yang saya bantu sosok jadi iya biasa lah nah berdua ini kalau Kak Jade kan memang pernah terliwat langsung dan kalah oh bukan-bukan cuma yang menang lebih banyak suara bercoaranya iya Kak Jade kasar Kak Jade kalah deh sanggung Kak Jade kasar mas tapi kita ketawa sama Kak Jade ada trauma tidak hal janganlah bilang sama yang tidak mau nah paling enan kan berdua kini adarki maksudnya unsur-unsur politik Kak Jade pernah lewati Jadi ketika Pama nanti setelah ini masih ada tawaran kondisi begini, masih diajik untuk Pama menjadi bergabung di partai atau terjun ke dunia politik, masih mau kira-kira. Jangan dijawab, jejak digital terlalu berbahaya. Jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab. Sebentar, pokoknya jangan bahaya. Jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab, jangan dijawab. Ada yang paling aman, apa yang pikir dulu? Tidak, ada yang lebih aman. Nanti ya, pemirsa kita lihat-lihat. Nanti, nanti kita lihat. Aman, 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 aman. Sekarang kan ini kita sudah ada konten, sudah produksi, sudah banyak brand. Ada beberapa brand, begitu. Kepikiran mungkin ke depannya untuk, apa nih, bikin kayak manajemen begitu, supaya. Untuk usaha. Ada orang, anak-anak yang lebih muda, atau yang kemarin. Lirangkul, apa segala macam. Sampai gitu. Ya, kita sih berpikirnya begitu. Mudah-mudahan ada manajemen yang bisa mengakomodir kita secara lebih rapi. Karena kita, atau beberapa saya saja sama jadi, sebenarnya kita punya tidak rapi. Tidak rapi dalam hal, ya tidak ada yang memanaj kita dari persoalan waktu, persoalan, persoalan konsep, persoalan apa. Bikin seadanya saja, seperti yang kita bisa saja. Tapi sebenarnya kalau kita maunya itu sebenarnya ada yang bisa atur lebih rapi. Nah kita, ya maunya seperti itu. Tidak kan juga mungkin ke ini toh, di depan layar kira-kira gini yang Kak Jari kan dari belakang layar. Ada mie basicnya toh, ke depan layar kan di depan layar juga ini. Ada umurnya juga. Nah itu mempersiapkan diri kembali ke belakang layar itu. Sebenarnya kita lagi belajar-belajar itu untuk mempersiapkan, baru belajar mempersiapkan. Bukan sudah siap membelajar. Kalau Kak Jari tidak mau. Tapi semua temanku sekarang sudah ada mie memang dia mereka. Padahal mereka masih mudah-mudahan teman-teman yang lain, mereka jadi owner. Saya mungkin satu-satunya belum jadi owner. Tapi insallah. Tapi insallah, insallah. Berarti bukan, Sapa Tau bukan owner yang ditambah lagi. Itu kayak partai. Jangan kembalikan lagi itu. Amin kami saja. Apa itu oke. Sapa Tau mau warna lain lagi? Masalahnya memang kita berdua tidak bisa dipukir. Jadi kalau lagi ngumpul ke semuanya anak-anak, kita yang paling di atas. Jangan sampai dari segi. Jangan sampai dari segi. Jangan sampai dari segi. Maksudnya kalau datang lagi selaturahmi-selaturahmi, rame-rame. Bagaimana Migitalia itu? Ini anak-anakku. Baru Sandena jarak-jarak umurnya itu yang kayak dua tahun, lima tahun. Ini yang bagi dua mintum. Seumur anak-anak. Seumur nih jarang. Ini anak-anakku. Iya, tapi datang kenapa merasa muda aja. Juwanya-juwanya tahu semangatnya. Jadi alasan sebenarnya dia bermain di komedi itu adalah mau memudahkan umurnya. Salah satu jalan bagus juga itu. Dan di komedi itu karena awet muda orang. Sampai sekarang saya kalau jalankan masih ada biasa tanya. Sekolah di mana? Tidak pernah ini merasa minder dengan set tua. Karena berarti saya pernah muda. Yang muda belum tentu tua. Baik. Bikin ngeri juga ya. Apakah itu ancaman? Nah, bagaimana itu sekarang kita nikmati ini? Kita nikmati seperti apa ini membuat konten? Nikmati saja dengan tanggung jawab. Ada tanggung jawab tadi seumpamanya di klien ini. Ini nikmati misalnya. Tapi sebenarnya cita-cita besar itu adalah mau punya hal yang jelas, permanen, dan bisa kita perjuangkan untuk masa depan. Artinya ada. Ada usaha-usaha apalah. Biar kecil yang penting. Jelasin bahwa ini ditekun. Nah, kalau seperti ini kan sama seperti dilantumin tadi. Ya, kalau bahasanya instan lah. Kita tidak tahu akhirnya juga. Ya, mungkin zaman ini lagi, 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 eforianya orang terhadap konten-konten komedi. Mungkin lagi bagus sekarang. Tapi kita tidak tahu satu minggu ke depan, satu bulan ke depan, apakah ini masih bertahan di situ. Apakah ada zaman keluarkan metode lain lagi. Belum lagi. Yang baru-baru, yang muda-muda. Bah, yang muda-muda lebih gesit, lebih good looking. Lebih segar lagi kontennya. Apalagi kalau dibandingkan sama kita. Tanpa dibandingkan saja kita sudah merasa enak. Baru konten ini dengan konsep. Kalau memang, iya. Di Makassar paling banyak. Paling bagus semua. Bagus-bagus semua ya. Iya, luar biasa. Nah, ini kita ada pertanyaan signature. Iya. Di akhir signature. Apa itu signature? BBM. Signature. Signature. Back to nature? Bukan lain-lain. Bukan. Pertanyaan pamungkas. Oh, pamungkas. Signature itu lebih ke rokok. Tahu juga. Sebarat mau bilang. Eh, enggak mau aja saya bilang yang mirip. Nah, eh. Nah, eh. Ditanyakan selalu kepada seluruh bintang tamu. Di akhir acara. Kalau ada waktu 10 ribu triliun. Apa yang akan kita lakukan? Saya akan habiskan 10 ribu triliun. Nah, mau dihabisi? Saya akan habiskan. Dihabisi seperti apa? Harus ada tahu detailnya. Harus ada detailnya. 10 ribu triliun. Kita ini kondisina. Kita ini kondisina orang terkaya nomor satu duit. Oh, oke. Kondisina orang terkaya nomor satu duit. Baru tiga triliun. Baru tiga triliun. Tiga triliun. Tiga triliun. Tiga triliun. Tiga triliun. Tiga triliun. Tiga triliun itu. Tiga triliun itu. Tiga triliun. kalau saya saya akan bawa ke surga caranya itu adalah saya tidak bisa bawa itu sendiri jadi itu 10 ribu triliun bisa dibagikan ke panti ke sebarkan kemana-mana jadi mereka karena saya tahu dia ada minat untuk maju kembali tetap suaranya banyak kalau di kota menang tapi yang namanya kalahkan kalah sebaik apapun kamu sebaik apapun kamu modifikasi karena saya sempat temani Kak Jade di dalam mobil jatuh ada itu orang biasa kalau bahasa-bahasa untuk menyenangkan dirinya saya tidak perlu limu kalah atau menang yang penting prosesnya kalau di video ini saya tidak punya kesempatan untuk menghancurkan dia jadi saya butuhkan momen untuk hancurkan ini dia meninggalkan satu langkah meninggal ke gedung ini merah apapun yang direncanakan insyaallah akan tercapai apapun yang ditargetkan juga akan tergapai semoga kami bisa bekerja seperti tuming abu ini anak-anak nanti kita bikin juga ya DBS jadi bikin show jarang bikin show jarang nyemi ayo